Wali Kota Jakarta Timur Anwar memberikan secara simbolis bantuan perlengkapan sound system yang diperlukan kepada musola dan masjid serta bantuan bedah rumah terhadap warga duafa sejak kata timur di ruang pola kantor Wali Kota Jakarta Timur. Ada pun perlengkapan sound system yang diberikan sebanyak 75 unit dengan jumlah total anggaran yang dikeluarkan sebanyak 355 juta. Sedangkan bantuan bedah rumah sebanyak 23 orang duafa dengan total bantuan yang diserahkan mencapai 680 juta di mana tiap masing-masing warga mendapatkan bantuan sebesar 30 juta rupiah. Dana bantuan tersebut merupakan program basis kota administrasi Jakarta Timur melalui hasil galangan dana Zakat, Infak, dan Sodako. Wali Kota mengatakan pemberian bantuan perlengkapan sound system terhadap masjid dan musola dan bantuan bedah rumah melalui basis Jakarta Timur ini merupakan program unggulan Pemprov BKI Jakarta. Jakarta Timur sendiri menargetkan di tahun 2018 ini sebanyak 200 bantuan bedah rumah bagi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu mengenai bantuan bedah rumah ini, dirinya optimis tahun ini bantuan bedah rumah dapat direalisasikan sesuai yang telah ditargetkan. Pasalnya Pemprov Jakarta Timur selain bedah rumah juga menargetkan pendapatan dana ZIS tahun ini mencapai 100 miliar. Hasilnya kita manfaatkan dengan bagi sebaik-baiknya untuk kemasalahan rumah di Jakarta Timur. Hanya insin sebenarnya menyatakan hanya musola masjid yang sound systemnya kurang baik. Hanya kita dapat koordinasi dengan bagi, kita belikan kurang lebih 75, 10 untuk kecamatan, 65 untuk keurahan. Kelepasan mungkin kita akan tambah lagi suaringan bagi kesejahteraan. Untuk bedah rumah sendiri? Bedah rumah juga termasuk banyak rumah-rumah yang tidak layak. Waktu kita di bawah kesejahteraan tidak layak, dalam maka kita meningkatkan ekonomi mereka, membantu mereka biar bisa membaiki rumahnya biar lebih layak. Tentunya ini semua diusukan oleh rumah dan jaman setempat. Insya Allah optimis. Makanya saya sampaikan kepada usaha-usaha, keusahaan ragu, serahkan bagisnya ke, bagis Jakarta Timur. Karena ini jelas, anggarannya seluruhnya akan disarupkan kepada masyarakat Jakarta Timur. Saya sampaikan tadi, saya minta pembinaan umat, terutama generasi muda, SD, SPSM, tolong dilepaskan setiap hari setelah habis mati. Nanti malamnya setelah bisa, katakan, isi dengan bimbel. Jadi mereka betul-betul akan terbentuk dengan baik dan juga jati diri yang baik. Akhirnya, situasi temen ini karena ada di basis ya. Jadi ini dilakukan dari perintah pahwali Pak Bambang waktu itu, menjalan bulan Ramadan, diadakan latihan untuk setelah sosial. Kemudian dari masyarakat itu minta supaya diadakan. Akhirnya, kami berjalan langsung dengan PT Tua yang ada di jalan semantis ya. Kami, rumah datang pernah ada yang sesuai dulu. Sebelumnya, rumah ini adalah perkelajukan yang mana, sepertinya sampai tahun ini, kita bisa 133 rumah. Bukum-bukum capai target buat aku sendiri, sepertinya apa nanti? Ya, saya bahas, sesuai dengan alokasi yang terjuta, sebanyak 8 M, dan yang perlu, nanti dibuat menyenang dulu bersama. Nanti kita juga memayangkan supaya target itu bisa menyenangkan. Ya, harapannya nanti supaya setiap kegiatan kegiatan kegiatan, itu tambah nyaman. Setiap soal juga nyaman, karena mereka merasakan suara yang enak. Dari kantor Wali Kota Jakarta Timur, Tim Timur Jakarta 2ID melaporkan. Terima kasih telah menonton!